yang bisa baca sendiri yang bisa baca baca tv bisa kape kan oh ya 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kisah masuknya Yesus ke Yerusalem adalah awal dari kisah sensara yang dimulai dengan begianatan Judas sampai Yesus dimakamkan. Nanti silahkan membaca sendiri kisah sensara Yesus itu dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai bab 27 ayat 66, kisah yang panjang. Satu pertanyaan dapat kita ajukan. Mengapa kisah sensara Yesus yang kita temukan di dalam Injil-Injil itu begitu panjang? Bukankah biasanya suatu kegagalan? Nasib yang tidak baik itu kalau bisa disembunyikan tidak diceritakan. Jawabannya sangat menarik untuk kita simak. Salah satu yang bisa dikatakan adalah Sejak awal umat Kristiani tidak melihat wafat Yesus sebagai kegagalan. Melainkan sebaliknya sebagai wujud dari kisah kasih setia Allah yang tanpa batas. Dan kita semua tahu bahkan mengalami suatu pengalaman kasih bisa menjadi kisah yang sangat panjang dan sangat detail. Itulah yang kita baca di dalam kisah sensara Yesus. Itulah pula yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Roma. Saya kutip Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih yang terbatas biasanya sederhana. Tetapi kasih yang tak terbatas itu luar biasa. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Yang kedua Sejak awal Orang sudah tidak percaya bahwa Kristus itu sungguh-sungguh mati. Sering dikatakan bahwa yang mati adalah orang lain. Nah kisah sensara Juga disebarkan, diwartakan, dikisahkan Sejak awal Sebagai kisah yang panjang dan detail Untuk menyatakan Bahwa Kristus sungguh mati untuk kita. Karena kalau Kristus sungguh tidak mati Atau tidak sungguh-sungguh mati Sia-sialah iman kita. Yang ketiga Murid-murid Yesus sejak awal Membaca sengsara dan wafat Yesus Untuk mencari makna Dari pengalaman mereka sendiri. Sebagai murid-murid Yesus pada awal Sejak awal mereka itu mengalami banyak kesulitan Ditolak Difitnah Dihina Karena cara hidup mereka yang berbeda. Menjadi murid Yesus sejak awal Bukanlah hal yang mudah Lebih enak mengikuti arus zaman. Maka murid-murid pertama itu bertanya Nah kalau begini Nasib murid-murid Yesus Lalu apa artinya Mengikuti Yesus Menapaki jalan hidupnya Yang seperti itu. Para murid pertama Menemukan makna pengalaman mereka Di dalam penderitaan Yesus Terungkap Terpisahnya Di dalam kata-kata Seperti ini Sekarang Sekarang Bersuka Bersuka Cita Bawa aku Bola wabita Boleh menderita Karena Kam Dan mengenap Dan mengenapkan Di dalam daging Apa yang Kau Berita Pada penderitaan Kristus Untuk tubuhnya Yaitu Jemaat Yesus Yesus berkorban Sekurang Sekurang-kurangnya Ada dua pesan utama Yang bisa kita petik Dari perayaan Minggu Palma ini Yang pertama Kita diajak Untuk mengikuti Yesus Dalam Perjalanannya Masuk Ke kota suci Yerusalem Yang adalah Jalan kasih Tidak cukup Kita mengeluk-elukannya Sedasyat apapun Tetapi kita tetap Berdiri Di pinggir Jalan Tidak terlibat Dan yang kedua Kita diajak Untuk membaca Pengalaman hidup kita Dalam terang Kasih Pengorbanan Kristus Yang terwujud Di dalam Sengsaranya Pertanyaan terakhir Yang perlu kita jawab Adalah Manakah Yang menuntut Pengorbanan Yang bermakna ini Khususnya Pada zaman Kita hidup ini Jawabannya Sederhana Menantang Tetapi Tidak mudah Cukuplah Kalau pada Hari-hari ini Kita melihat Televisi Mendengarkan Radio Membaca Koran Lalu kita akan Berjumpa dengan Sekian banyak Sudari-sudara kita Yang karena Tanggung jawabnya Yang karena Kerelaannya Mempertaruhkan Kesehatan Dan hidup mereka Untuk Bangsa kita Untuk Bangsa manusia Menanggapi Menanggapi Tantangan Tantangan Kemanusiaan Dan tantangan Iman Yang terwujud Di dalam Wabah Virus Corona 19 Ini Jalan Kasih itu Terleb Terbuka Lebar Bagi kita Semua Jalan Kasih Selalu Menuntut Pengorbanan Bagi kebanyakan Dari kita Kita bisa Menunjukkan Cara yang Sangat Sederhana Cukup Tinggal Di rumah Mengikuti Ajakan Para pemimpin Masyarakat Kita Para pemimpin Pemerintahan Kita Karena Dengan Cara itu Tinggal Di rumah Mungkin Tidak Menyenangkan Wujud Korban Tetapi Ada Maknanya Kita Terlibat Untuk Menjaga Supaya Wabah Itu Tidak Semakin Meluas Bagi Saudari Saudaraku Yang Mungkin Mempunyai Standar Hidup Yang Tinggi Bisa Membuatnya Lebih Rendah Sedikit Sehingga Buahnya Dapat Kita Bagikan Lebih Banyak Bagi Saudari Saudara Kita Yang Paling Terdampak Dengan Wabah Ini Dan Mendukung Saudari Saudara Kita Yang Berjuang Di Garda Depan Melindungi Masyarakat Marilah Di dalam Keadaan Yang Sangat Konkret Sekarang Ini Kita Mengikuti Yesus Dalam Perjalanannya Ke Yerusalem Menapaki Jalan Kasih Yang Semakin Kreatif Semoga Tuhan Menjaga Dan Melindungi Kita Semua Menjaga Dan Melindungi Masyarakat Kita Menjaga Dan Melindungi Umat Manusia Dengan Harapan Ini Marilah Kita Lanjutkan Ibadah Kita Kita Percaya Bahwa Allah Yang Menyelenggarakan Hidup Kita Kita Berbaru Iman Kepercayaan Kita Dengan Mendoakan Jahadat Para Rasul Aku Percaya Akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Dan Akan Yesus Kristus Puteranya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Rok Kudus Dilahirkan Oleh Perawan Maria Yang Menderita Sengsara Dalam Pemerintahan Konsulis Pilatus Disalibkan Wafat Dan Dihakamkan Yang Turun Ketempat Penantian Pada Hari Ketiga Bangkit Dari Yang Naik Kesurga Duduk Di Sebelah Kanan Alah Bapak Yang Maha Kuasa Dari Situ Yang Datang Mengadili Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percayakan Roh Kudus Kereja Katolik Yang Kudus Persekutuan Para Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Badan Kehidupan Ketal Amin Bersama Bersama Yesus Yang Meritaat Sambi Bapak Marilah Menotakan Harapan Padalah Bapak Kita Dan Memohon Rahmat Kasih Setianya Ya Bapak Berilah Rahmat Kesehatan Dan Sertailah Gerejamu Agar Tanpa Ketakutan Muartakan Kabar Baik Tentang Salib Dan Kebangkitan Kristus Kepada Semua Orang Dan Saling Menguatkan Satu Sama Lain Di Tengah Situasi Yang Tidak Mudah Seperti Sekarang Marilah Kita Mohon Ya Bapak Dampingilah Para Mimpin Masyarakat Kami Agar Berusaha Sepuat Tenaga Untuk Menghentikan Tersebarnya Virus Corona Ini Dan Mengatasi Akibat Akibatnya Marilah Kita Mohon Kepulkan Laku Ya Tuhan Ya Bapak Sertailah Dengan Rahmat Kesehatan Dan Daya Tahan Bagi Para Dokter Tenaga Bendis Dan Semua Orang Dalam Satu Dan Lain Cara Terlibat Di Garda Terdepan Untuk Memulihkan Keadaan Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Ya Bapak Bimbinglah Hati Nurani Keluarga Keluarga Yang Mendambakan Kerukunan Dan Perdamaian Dan Curahkanlah Rahmat Hati Putramu Yang Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dalam Diri Anggota Keluarga Yang Sedang Dipisahkan Oleh Pertentangan Dan Kebencian Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Wujud Evangelisasi Semoga Saudara-saudari Kita Yang Mengerita Karena Kecanduan Dalam Bentuk Apapun Bisa Mendapatkan Pertolongan Dan Pendampingan Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Wujud Gereja Indonesia Semoga Gereja Berkenan Mencari Sarana-sarana Konkret Untuk Melatih Keluarga-keluarga Katolik Dalam Menghidupi Dan Meningkatkan Budaya Literasi Baca Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Saya Kristus Putramu Terimalah Dan Kapulkan Permohonan Kami Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Kami 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 Terima kasih. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Terima kasih. 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 Tuhan kita, Yesus Kristus besertamu. Terima kasih. 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 Doa kumuni batin Yesusku, aku percaya Kauan kau hadir dalam sakramen maha kudus Aku mengasihmu melebihi segala sesuatu Dan aku merindukan kau dalam seluruh jiwaku Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini Maka datanglah ya Tuhan Sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku Meskipun engkau selalu telah datang Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu Dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu Amin Kita doakan doa tahun keadilan sosial Kusumagung Jakarta 2020 Allah Bapak Puji dan syukur atas rahmatku yang melimpah Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga Dan pantas dicintai Dalam terang roh kudus Ajarilah kami menyadari Bahwa kami semua dipanggil Untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama Engkau menggeragi kami memperhatikan keadilan dan kebutuhan sesama Serta menghormati martabat manusia Dimiklah kami menjadi pribadi Yang semakin tangguh Berhikmat dan berkadilan Mengikuti telah dan Yesus puteramu Bantulah kami mewujudkan damai syahtera Bagi sesama dan alam ciptaanmu Bunda Maria Bunda umat berhikmat Bunda segala suku Doakanlah kami Amin Bagi sesama dan Yesus puteramu Jangan lupa Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.